Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di youtube channel kelas bimbel Hari ini kita kembali akan membahas soal mengenai tes kecerdasan polri Langsung saja kita masuk ke soalnya Nomor 1 Sebuah toko roti memberikan diskon 20% untuk setiap rotinya Jika Dila ingin membeli roti seharga 25.000 rupiah Tentukan berapa yang harus Dila bayar Kalau teman-teman ketemu soal diskon seperti ini Kita kan biasanya diajarkan untuk mencari dulu harga diskonnya Sekarang kita belajar langsung mencari uang yang harus dibayarkan setelah didiskon Jadi 20% ini kan harga diskonnya Berarti kita harus membayar dari 100% dikurangi 20% Berarti adalah 80% dari harga jualnya Oke langsung saja kita kalikan 80% dengan 25.000 Berarti 80 per 100 dikali 25.000 Ini bisa kita coret nolnya 2 Nolnya kita simpan 2 ya ada 2 Kemudian 8 kita kalikan dengan 25 8 kali 5 kan 40 Tulis 0 simpan 4 8 kali 2 16 Tambah 4 berarti 20 Berarti kita tambah lagi 200 Berarti yang harus dibayar Dila adalah 20.000 Jawabannya adalah yang B 20.000 rupiah Kita ke soal selanjutnya Nomor 2 Dinda membeli celana seharga 420.000 rupiah Jika celana tersebut telah mendapat diskon senilai 40% Tentukan harga awal celana tersebut Oke yang ditanya adalah harga awal Pertama-tama kita lihat dulu Ini kan diskonnya adalah 40% ya Berarti Dinda hanya membayar 60% dari harga jualnya Paham ya? 100 dikurangi 40 Kemudian untuk mencari harga awal Ini nih harga rupiah yang dibayar Dinda Akan kita bagi dengan harga persennya Jadi Rp420.000 Kita bagi dengan 60 per 100 Atau sama dengan Rp420.000 Kita kali dengan 100 per 60 Oke Nolnya bisa kita coret Kemudian 42 ini bisa kita bagi dengan 6 6 sisa 1 42 dibagi 6 itu adalah 7 Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 0 Berarti Rp700.000 Berarti harga awal celana tersebut adalah Yang A Rp700.000 Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 3 Toko sepatu dista memberikan diskon 20% Untuk sebuah sepatu seharga Rp800.000 Jika untuk menarik minat pengunjung Harga sepatu tersebut didiskon kembali sebanyak 30% Tentukan harga sepatu tersebut Oke misalnya teman-teman ketemu sebuah soal Dengan diskon yang double seperti ini Jangan teman-teman tambahkan Caranya sama kayak tadi Kita cari dulu Misalnya kalau didiskon 20% Berarti dia hanya membayar 80% kan Untuk diskon awal Kemudian ketika didiskon lagi 30% Berarti dia membayar 70% Paham ya? Kemudian untuk teman-teman mendapatkan Berapa yang harus dibayar Teman-teman kalikan persenan ini 80 dengan 70% Kemudian baru teman-teman kalikan dengan Rp800.000 Sehingga bentuknya seperti ini 80 per 100 Kita kali 70 per 100 Kemudian kita kali dengan Rp800.000 Nah seperti ini bentuknya Ini 0 bisa kita coret Kemudian 0 ini juga bisa kita coret dengan ini ya Baru deh 0 100 ini bisa kita coret 2 Tinggal kita kalikan 8 x 7 kan Rp56 Ini Rp56 ya Rp56 kita kali dengan 8 Dan 0 nya sisa berapa ini? 1, 2, 3 Berarti ada 1, 2, 3 Baru kita kalikan Rp56 dengan 8 6 x 8 48 ya Tulis 8 simpan 4 8 x 5 40 tambah 4 Berarti Rp44 Masukkan Rp448.000 Berarti ini adalah harga sepatu Setelah didiskon 20 dan 30% Jadi jawabannya adalah yang C Paham ya? Kita masuk ke soal selanjutnya Nomor 4 Sepatu seharga Rp1.500.000 Jika diberikan diskon 20% plus 40% Maka harga jualnya menjadi Nah ini sama kayak nomor 3 tadi Berarti kita cari dulu Kalau dia 20% berarti menjadi 80% ya sisanya ya Kemudian 40% berarti sisanya adalah 60% Caranya lagi sama kayak tadi Caranya lagi sama kayak tadi 80% per 100% Kita kali dengan 60% per 100% Kita kali dengan harga jualnya yaitu Rp1.500.000 1, 2, 3 Bener ya? Oke Ini bisa kita coret nolnya ini Kemudian nol ini juga bisa kita coret dengan yang ini Kemudian 100% kita membagi Rp1.500.000 Berarti dihilangkan dua angka nolnya 8 x 6 kan 48 48 berarti dikali 15 Kemudian nolnya kita simpan ada berapa? 1, 2, 3 Berarti ada 1, 2, 3 Kemudian 48 kita kali dengan 15 5 x 8 40 Tulis nol simpan 4 5 x 4 20 Tambah 4 24 1 x 8 8 1 x 4 4 Kita jumlahkan 0 turun 4 tambah 8 kan 12 Tulis 2 simpan 1 1 tambah 2 3 tambah 4 7 Berarti harga sepatu tersebut setelah didiskon 20 dan 40% adalah Rp720.000 Berarti jawabannya adalah yang B Kita langsung ke soal selanjutnya Nomor 5 Sebuah tas mendapatkan diskon 30% Plus 30% pada label harganya Jika ibu membeli tas tersebut seharga Rp490.000 Tentukan harga awal tas tersebut sebelum didiskon Oke berarti ini adalah harga yang telah didiskonnya Yang dicari adalah harga awalnya Sama seperti nomor 2 tadi Kita cari dulu harga diskonnya Oke harga diskonnya ini Kemudian kita bagi Harga belinya ini kita bagi dengan harga diskonnya Nah ini setipe dengan nomor 3 dan nomor 4 Untuk mencari diskonnya berarti 70% ya ini ya 30% kan Kemudian ini juga 70% Nah untuk mencari harga awalnya Harga belinya ini kita tulis di depan Rp490.000 Kita bagi dengan Diskonnya kita kalikan 70 per 100 Kita kali 70 per 100 Sehingga kita dapat Rp490.000 Kita bagi Ini kan bisa kita coretnya 0 0 Ini juga bisa kita coret Berarti 7 kali 7 kan 49 per 100 Sama dengan Rp490.000 Dikali 100 Per 49 49 nya bisa kita coret Berarti sisa 1 Ini juga sisa 1 Berarti ini kan 0 nya 1, 2, 3, 4 Di sini ada 2 lagi 5, 6 Berarti Rp1 juta ya totalnya Rp1 juta Ini adalah harga awal tas sebelum didiskon 30% plus 30% Berarti jawabannya adalah yang C Oke kita ke soal selanjutnya Nomor 6 Di sebuah toko Jersey Liverpool mendapatkan diskon 20% dari harga semulanya Rp300.000 Tentukan uang yang harus dibawa Yadi Jika ingin membeli jersey tersebut Oke berarti tinggal Kita cari nih Sama seperti sebelumnya Berarti kita cari dulu Ini kan diskonnya 20% Berarti yang dia bayar Hanya 80% Kemudian uang yang harus dibawa Yadi Berarti 80 Per 100 Dikali dengan Rp300.000 Kemudian ini bisa kita coret 2 0 nya Kemudian kita simpan Nelihat ada berapa Angka 0 nya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kemudian 8 x 3 24 Berarti yang harus dibawa Yadi Untuk membeli jersey tersebut Adalah Rp240.000 Berarti jawabannya adalah Yang B Oke kita ke soal selanjutnya Nomor 7 Laptop gaming Dengan harga Rp4.000.000 Akan diberikan diskon Akhir tahun sebesar 30% Plus 20% Tentukan harga laptop tersebut Setelah didiskon Oke pertama Kita cari dulu 30% Berarti dia hanya membayar 70% Kemudian 20% Berarti 80% Untuk mencari Berapa yang harus dibayar Berarti 70 Per 100 Kita kali 80 Per 100 Kemudian kita kali Dengan harga Sebelum didiskonnya Rp4.000.000 Ini 0 Bisa kita coret Kemudian 0 Ini juga bisa kita coret Berarti Terus 100 ini bisa kita bagi Dengan 0 2 Di sini 2 0 Yang hilang Berarti tersisa 0 nya 1 2 3 4 1 2 3 4 Kemudian kita kalikan 7 dikali 8 Kan 56 56 Dikali dengan 4 Berapa? Dikali dengan 4 Nah 4 kali 6 Kan 24 Tulis 4 Simpan 2 4 kali 5 20 Tambah 2 Berarti 22 Kita tulis 2 2 4 Kita hitung Berarti Ini 2 2 240 Rupiah Berarti harga laptop Setelah didiskon 30% Dan 20% Berarti jawabannya adalah Yang C Sekian pembahasan soal kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa share Jika materi ini Bermanfaat Menurut teman-teman Serta follow IG kelas bimbel Di Atkelasbimbel.id Untuk mendapatkan info Dan banyak soal Untuk teman-teman berlatih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!